Halo apa kabar Indonesia kabar terbaru Indonesia live kami hadir untuk menyajikan kabar-kabar terbaru untuk Anda yang ada di seputar tanah air Indonesia Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim di wilayah Tangerang Kepala Balai Besar MKG wilayah 2 Banten, Hartanto menyampaikan peringatan dini potensi cuaca ekstrim di Bekasi dan sekitarnya ini berlaku 26 Desember 2022-1 Januari 2023 Diketahui baru-baru ini cuaca buruk telah menerjang beberapa pesisir wilayah Bekasi 27 Desember 2022 Beberapa kejadian gelombang tinggi juga ditahui telah menerjang pesisir pantai Bekasi Dalam video yang berhasil direm oleh salah seorang warga Tangerang memperlihatkan kondisi gelombang laut yang sudah mulai memasuki daratan Meskipun tidak ada korban jiwa Diketahui kejadian tersebut telah menyebabkan beberapa kapal milik nelayan karam dan merusak bangunan warung milik warga yang berat di pesisir pantai Hingga kini warga pesisir masih dihimbau untuk seluas pada dikarenakan cuaca buruk masih berpontensi terjadi dalam beberapa hari ke depan